Audio Jumbo Pemirsa Anda masih menyaksikan bintang 5. Kali ini Anda akan mendapat informasi dari binatang yang paling ditakuti oleh ular. Sebagai reptil yang mampu bergerak cepat dan memiliki racun mematikan, rupanya ular juga menyimpan rasa takut pada binatang lain yang hidup berbarengan di habitat yang sama. Bukan hewan-hewan buas yang besar dan menyeramkan. Kelima hewan yang dihindari ular justru nampak tak lebih menyeramkan dari hewan bersisik yang tak berkaki ini. Pemirsa inilah 5 hewan yang paling ditakuti oleh ular versi bintang 5. Di urutan kelima ada burung sekretaris yang bisa menendang ular dengan sangat kuat menggunakan kakinya yang panjang. Namun bila cara ini tak berhasil, maka burung sekretaris akan membawa terbang ular ke udara lalu melemparkan ke batu sampai ular tersebut lemas hingga mati. Burung sekretaris merupakan pemangsa endemik di Afrika yang senang hidup di padang rumput terbuka dan savana di wilayah sub-sahara. Dengan tinggi tubuh 90 sampai 137 cm dan berat sekitar 2,5 hingga 4,6 kg, burung sekretaris semakin mudah menyerang ular yang berhasil ia temukan. Ditambah lagi, burung ini memiliki lebar sayap hingga 2 meter yang semakin membuatnya terbang cepat saat membawa ular. Selanjutnya ada burung raptor atau burung pemangsa yang mencari makan sambil terbang berburu menggunakan indera tajamnya. Burung yang tersebar di Asia, Afrika dan Eropa ini rupanya amat menyukai ular sebagai mangsa favoritnya. Biasanya burung raptor akan mengamati ular dari ketinggian dan langsung terbang cepat menerkam ular tanpa ampun. Dan mencabit-cabit kepala ular hingga ular menjadi tidak berdaya. Burung raptor memiliki cakar dan paruh besar yang berguna untuk merobek daging mangsa termasuk di antaranya ular. Burung yang mampu terbang dengan berputar ini pada umumnya melakukan imigrasi dengan jarak yang bisa mencapai ribuan kilometer. Hewan paling ditakuti ular berikutnya adalah mongoses atau garangan jawa yang mampu bergerak secepat kilat dan langsung menggigit kepala ular menggunakan rahangnya yang kuat. Garangan jawa memiliki lapisan kulit yang tebal sehingga racun ular susah masuk ke dalam tubuh mereka. Jika terkena racun ular, biasanya hewan sejenis musang ini memerlukan waktu selama beberapa jam untuk kembali memulihkan kesehatannya. Meski terlihat sebagai binatang yang kecil, namun mengose, mampu membunuh ular kobra yang berukuran sepanjang 3 meter. Populasi garangan jawa tersebar luas di Asia Tenggara dan juga Selatan. Ia merupakan karnifora kecil yang tubuhnya berukuran sepanjang 25 sampai 41 cm dengan panjang ekor 80% dari ukuran tubuhnya. Hewan yang rata-rata memiliki berat kurang dari 1 kilogram ini memiliki warna tubuh bervariasi sesuai dengan wilayah penyebarannya. Selanjutnya ada hewan berduri landak yang memiliki perilaku sebagai hewan lambat dan lemah. Namun begitu, landak bisa dengan mudah mampu membunuh seekor ular viper menggunakan duri-duri pada tubuhnya yang akan melukai ular. Saat ular sudah mulai lemas akibat serangan dari bulu landak, maka hewan ini akan menggigit lahir ular sebanyak beberapa kali. Dimana gigitan terakhirnya akan meremukan tulang belakang ular tersebut. Saat sedang melakukan serangan ini, landak akan menjauhi bagian moncongnya dari mulut ular karena bagian tersebut merupakan yang terlemah dari tubuh landak. Sebagai informasi, seekor landak mampu mentolerir lacun arsenik yang jika dicoba pada manusia bisa membunuh sebanyak 25 orang dewasa. Hewan pengerak terbesar setelah kapibara dan berang-berang ini pada umumnya adalah pemakan tumbuhan seperti daun dan batang. Namun saat berada dalam posisi terancam, maka ia bisa menjadi makhluk yang mengerikan dan ditakuti oleh predator ular. Dan inilah hewan paling ditakuti ular urutan pertama versi bintang 5 adalah luwak yang dikenal dengan kelihayannya membunuh ular. Saat menyerang, luwak akan menyambar ular pada bagian belakang kepala lalu menggigit menggunakan rahang mereka yang kuat. Meski memiliki ukuran tubuh yang tergolong kecil, namun seekor ular sepanjang 1,5 meter dapat dihabiskan luwak hanya dalam waktu 15 menit saja. Luwak umumnya berukuran panjang total 90 cm dengan sisi atas tubuh abu-abu kecoklatan dengan beberapa variasi warna lainnya. Luwak mempunyai perlindungan diri dan kebal terhadap racun kobra yang mematikan bagi manusia dan mangsa ular yang lainnya. Kendati demikian, jika terkena racun tersebut, ia akan pingsan sebentar dan setelah sadar akan memangsa ular secara membabi buta. Karenanyalah, karnifola liar nangganas ini sering mendapat sebutan sebagai pemburu ular. Di alam liar, luwak menyukai hidup di atas pohon aren, rumpun bambu dan juga pohon kelapa. Meski mendapat julukan hewan karnifora, namun luwak juga memakan buah dan biji-bijian. Bebijian yang dimakan tersebut lalu keluar lagi setelah dicerna oleh luwak dan dijadikan kopi dengan nilai jual yang cukup tinggi. Itulah kelima hewan yang ditakuti oleh ular. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih telah menonton!